Pintu Asrama Laki-Laki Ini merupakan satu-satunya pintu masuk sehingga para korban kesulitan menyelamatkan diri Empat belas siswa dan empat guru lainnya selamat Meski enam diantaranya masih mendapat perawatan di rumah sakit Salah satu korban selamat menceritakan peristiwa terjadi saat ia masih tertidur pada kamis pagi Dan pukul-pukul di setengahnya itu saya terjaga Saya terjaga sebarkan dengan bunyi ribut Dan saya buka tingkap nak tengok lah api ribut ke apa kan Dan saya tengok tak ada, cuma bunyi orang jerit dari orang kampung je lah Dan saya tengok dari bilik itu tengok api dalam barak dari tingkat tiga Kobaran api mengepung pesantren Darul Quran Ittifakiyah Yang berlokasi di jalan keramat ujung Kuala Lumpur, Malaysia Api akhirnya padam setelah petugas damkar bersih baku selama satu jam Sejauh ini petugas menduga api berasal dari hubungan pendek arus listrik